Setelah sebelumnya seluruh prajurit TNI dan PNS melaksanakan vaksinasi, kini Kodim 0710 Pekalongen kembali menggelar vaksinasi untuk para istri prajurit atau ibu-ibu Persid Kartika Chandra Kirana, Cabang 20, Kodim 0710, Korcap Rem 071. Ada pun pelaksanaan vaksinasi dibagi menjadi dua gelombang, mulai Kamis dan Jumat 20 dan 21 Mei, bertempat di Aula Serbaguna Kodim 0710 Pekalongen. Dan sebagai vaksinator adalah dari Klinik Pratama Kartika 10 Pekalongen yang diikuti oleh ibu-ibu Persid sebanyak 105 orang. Dijelaskan Dandim 0710 Pekalongen melalui Kasdim Mayor Infantri Raji bahwa diadakannya vaksinasi tersebut dengan tujuan untuk memberikan kekebalan tubuh bagi ibu-ibu Persid terhadap virus corona. Seperti diketahui bersama bahwa vaksinasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang untuk mampu mengenali dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Meskipun dengan vaksinasi tidak 100 persen bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, akan tetapi vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Kasdim berharap sekaligus menghimbau agar setelah diberikan vaksin tersebut, imunitas ibu-ibu Persid semakin kuat memiliki daya tahan tubuh yang prima di tengah pandemi COVID-19 serta tetap selalu menjaga kesehatan dengan melaksanakan protokol kesehatan walaupun telah divaksin. Kegiatan hari ini saya mewakili Bapak Andatim 0710 Pakalongan bahwa saya sampaikan kegiatan Andatim adalah vaksin yang dilaksanakan oleh keluarga kita, terutama Persid. Persid dari Kodim 0710 Pakalongan. Untuk peserta sendiri berjumlah berapa orang? Peserta Persid kita seluruhnya ada 335 orang, namun pada hari ini kita siapkan 105, nanti akan terbagi 2 gelombang. Untuk hari ini jumlahnya 50 yang kita vaksin, kemudian untuk hari Jumat besok sisanya dari 150. Harapannya ibu semakin yakin akan kekebalan yang akan nanti divaksikan kepada masing-masing perorangan itu sehingga nanti bisa minimal untuk imun masing-masing perorangan.